Halo sahabat CWS, hari ini saya mau share resep soto betawi favorit keluarga saya Hari ini saya masak menggunakan pressure cooker atau presto, dagingnya jadinya empuk banget deh Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk bikin kuah soto betawinya Pastinya kita butuh daging sapi, disini saya menggunakan iga sapi dan juga daging sapi bagian sengkel Kedalam kuahnya nanti saya akan menambahkan santan dan juga susu dan hari ini saya menggunakan susu evaporasi Ini adalah rempah-rempah yang saya gunakan, saya gunakan kayu manis, kemudian juga ada biji pala yang nanti akan saya belah dua dan juga cengkeh Biji pala yang saya pakai ini sudah dikupas jadi saya tinggal belah aja, memang agak keras ya jadi hati-hati Selanjutnya saya ajarin untuk potong dagingnya ya dan ini untuk iga sapi mudah banget hanya dipotong diantara tulang-tulangnya Nah jadi jangan pas tulangnya ya tapi diantara tulang-tulangnya aja seperti ini Dan menjawab banyak sekali pertanyaan dari kalian bagaimana saya cara potong daging sengkel Nah ini daging sengkel itu kan bentuknya seperti ini dan sudah ada berulir-ulir seperti itu ya Nah saya itu potongnya pas pada ulir-ulirnya, kelihatan kok nanti ulir-ulirnya Nah ini seperti contohnya, ini kan ada seperti kayak garis putih Nah saya akan potong pas di garis putihnya, nih seperti ini juga nih contoh berikutnya Nah jadi perlahan kalian amatin di mana garis-garis putih atau uliran-ulirannya Nah pas di bagian ulirannya kalian potong, alhasil nanti waktu direbus dagingnya akan jadi empuk banget Dan kalau kalian menemukan seperti kayak ini selaput putih-putih agak tebal gitu, itu tolong dibuang ya Karena itu mau direbus selama apapun pasti akan tetap keras Dan ini kembali kalian bisa amatin ya, saya potong pas di bagian putih atau uliran-ulirannya Ini sengaja panjang ya, supaya kalian lebih jelas Semoga menjawab pertanyaan kalian selama ini bagaimana cara saya potong daging sapi bagian sengkel Yuk sekarang kita masak Dari ini saya menggunakan presto dan ke dalamnya saya masukkan dagingnya Kemudian juga rempah-rempah yang sudah saya siapkan Air dan airnya itu sedikit aja hingga dagingnya terendam Kemudian saya bumbuin dengan kaldu ayam atau jamur bubuk Garam Merica bubuk Dan sedikit gula pasir Kita tutup Dan saya akan masak dalam presto selama 1 jam Setelah dimasak selama 1 jam Yuk kita buka ya Nah seperti ini nih penampakannya Kita cek dulu apakah dagingnya sudah empuk Kalau sudah empuk kita bisa tuang ke dalam panci Tapi kalau belum empuk kalian boleh masak kembali dalam presto Nah ini saya ambil beberapa potong daging Dan saya potong dengan garpu Lihat deh mudah banget untuk dipotong Nah sudah empuk dagingnya Oke karena dagingnya sudah empuk Sekarang saya tuang ke dalam panci Dan kemudian akan saya panaskan kembali di atas kompor Kita didihkan kuahnya Kemudian saya tuang santan Saya gunakan satu pack ya Kalian bisa gunakan santan murni atau santan dari perasan kelapa Kemudian saya tambahkan susu evaporasi Disini saya tidak gunakan banyak-banyak Sekitar seperempat kaleng aja Jangan lupa untuk diaduk Supaya nanti teksturnya gak pecah Jadi selama memasak Jangan lupa untuk sesekali kalian aduk Nah ini yang gak boleh ketinggalan ya Supaya rasanya lebih gurih dan enak Saya tambahkan minyak samin Nah kalau kalian gak punya minyak samin Kalian boleh ganti dengan margarin Tapi memang rasanya beda Kita masak sebentar Kemudian kita koreksi rasanya Kalian boleh tambahkan garam Kalau kurang asin Nah kira-kira Kekentalan kuahnya itu seperti ini Nah ini selera ya Tapi kalau saya suka cukup kental seperti ini Rasanya gurih Mbak Sela boleh gak Kalau gunakan salah satu santan atau susu Itu sih selera juga ya Tapi kalau saya versi keluarga saya Selalu menggunakan dua jenis itu Kuahnya udah jadi Sekarang kita tutup Dan berikutnya saya mau siapkan bahan pelengkapnya Ini adalah bahan untuk bikin acarnya Saya menggunakan wortel, timun, bawang merah, dan cabai Dan gak ketinggalan Pasti kita butuh sambal Disini saya membuat sambal rebus Hanya menggunakan dua bahan Yaitu bahan putih dan cabai Yuk berikutnya kita potong-potong dulu Untuk bahan-bahan acarnya ya Saya juga potong-potong untuk toppingnya Seperti irisan daun bawang Dan tomat merah yang segar Untuk sambal rebusnya Saya rebus bahan yaitu cabai dan bawang putih Dengan sedikit air Hingga nanti airnya habis Saya haluskan bersama sedikit garam Gula pasir Kaldu bubuk Haluskan hingga halus Kita masukkan ke dalam mangkuk kecil Dan ke dalamnya kita tambahkan sedikit cukak Air panas Dan sudah deh kita aduk rata Dan sudah jadi sambal rebusnya Nah seperti ini Jadinya pedis sekali loh Dan selain untuk soto betawi Saya biasanya bisa gunakan untuk bakso dan soto ayam Next saya mau buat acarnya Saya panaskan 150 ml air bersama dengan gula pasir Garam Dan kita aduk-aduk kita masak hingga leleh Saya tambahkan wortel terlebih dahulu Kita masak sebentar Sebentar saja mungkin hanya 1 menit Kemudian kita tambahkan bahan lainnya Seperti timun, bawang merah, dan cabai rawit Sudah kita aduk-aduk sebentar saja Dan kemudian kita matikan apinya Terakhir Saya tambahkan cuka putih Dan saya aduk-aduk Dan sudah siap disajikan Sudah jadi semua Nah sekarang kita racik ya Pertama saya tambahkan acar ke dalam mangkuk saji Nah ini cara saya ya Kalian sih sesuai selera kalian Sesuai kebiasaan kalian aja gak apa-apa Kemudian saya tambahkan tomat merah Irisan daun bawang Perasan jeruk nipis Lebih enak jeruk limau Cuma saya kemarin beli gak ada Jadi saya pakai jeruk nipis Saya tambahkan sedikit kecap manis Kemudian saya remukan kerupuk melinju atau emping ya Saya beri bawang goreng Dan sudah kita tambahkan kuahnya yang masih panas mendidih ke atasnya Aduh dagingnya kelihatan banyak dan empuk banget ya Puas deh kalau bikin sendiri Kalian bisa makan dagingnya banyak banget Hehehe Nah sajikan selagi panas ya Kemudian kalau nanti kalian mau makan Kalian bisa tambahkan cabainya sendiri Mau dikasih bawang goreng lagi juga boleh Aduk-aduk Dan sajikan bersama nasi putih panas Kalian udah ngiler belum melihatnya Makasih ya sahabat CWS sudah nonton video saya hari ini Salam anyone can cook